Episode 6 Duty After School meninggalkan pertanyaan, itu karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan penonton masih penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Lalu kapan episode lanjutan Duty After School akan diriris? Sebelum lanjut ke pembahasan bolosupport kita melalui sosial bass dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Setelah episode 6 kemarin yang menggantung, Duty After School masih menyimpan part 2 untuk meneruskan ceritanya. Kabarnya total episode Duty After School semuanya berjumlah 10 episode. Karena 6 episode sudah rilis maka tersisa episode 7 sampai 10. Nampaknya episode 7 dijadwalkan tayang pada 28 April mendatang dan itu akan dirilis seterusnya sampai episode 10. Membuat penonton tidak perlu menunggu lama. Tidak seperti katakanlah Money Heist Korea yang jarak antara part 1 dan part 2 cukup jauh, sekitaran 6 bulan. Yang harus diluruskan adalah ini merupakan part 2. Jadi bukan season 2 seperti yang orang-orang kira. Karena terlihat banyak orang yang merasa seri ini dilanjutkan akibat rame. Dan lebih banyak lagi yang mengira akan tamat di episode 6 tersebut. Padahal secara logis, jangka waktu kurang dari sebulan sependek itu tidak mungkin untuk membuat sebuah seris. Film pendek saja belum tentu dibuat dalam waktu 1 bulan. Apalagi ini seris yang banyak episode. Dan mengingat ini merupakan produksi Korea yang mementingkan kualitas. Dengan kata lain sebenarnya season pertamanya yang berjumlah 10 episode ini sebenarnya sudah selesai syuting dan dibuat. Cuman memang dibagi menjadi 2 part, sebagai bagian dari strategi yang ingin diraih pihak produksi. Misalnya saja dengan memberikan jeda di episode 6, mungkin seris ini akan menarik banyak orang yang belum nonton. Yang jadi tertarik akibat pembicaraan endingnya itu. Maka dari itu akan ada lebih banyak orang lagi yang menonton part 2-nya. Walaupun jangka kurang dari 1 bulan kurang masuk akal. Namun kendati begitu, pasti ada pertimbangan matang dari membagi 2 part sebuah seris. Selain karena juga sekarang trendnya lagi begitu. Yang berarti memang seris Korea sekarang sering membagi season 1-nya menjadi 2 part. Semisal mungkin yang terjadi dengan The Glory kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!